Oke Kang, kembali lagi di channel Master Jawir ID Di kesempatan kali ini, Master Jawir akan mereview sebuah game PS2 lagi Yang pastinya seru banget untuk menemani waktu senggang kalian Kali ini yaitu game Team Asli Warrior 5 PS2 di Android Dengan menggunakan emulator terbaru dan terbaik Yaitu emulator i3SX2 Yang dimana kita bisa bermain game-game PS2 secara gratis dan offline dengan menggunakan emulator ini Oke, bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya Tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana Dinasti Warrior 5 atau sering disingkat dengan DW5 Adalah game besutan Omega Force dan Koei sebagai publisernya Game ini sendiri pertama kali dirilis tepat pada tahun 2005 lalu di berbagai platform Termasuk konsol PlayStation 2 Dinasti Warrior 5 sendiri adalah seri lanjutan dari seri sebelumnya Dalam game ini, kita akan dikenalkan dengan zaman 3 negara Seri ini sendiri memiliki karakter-karakter yang tidak berbeda jauh dari seri sebelumnya Oke, buat kalian yang ingin bernostalgia dan mencicipin gamenya Tenang saja, karena disini saya akan membagikannya untuk kalian semua Tak hanya itu, disini saya juga sekaligus akan memberikan save data 100% tamat Agar karakter dan senjata terbuka semua Dan level max semua Untuk ukuran file game Dinasti Warrior 5 PS2 ini cukup kecil ya Yaitu cuma 332 MB saja sebelum di ekstrak Dan setelah di ekstrak menjadi sekitar 700 MB Jadi sangat cocok juga untuk HP kentang Pokoknya game Dinasti Warrior 5 PS2 ini sangat seru untuk dimainkan Apalagi sekarang bisa kalian mainkan di HP Android kalian dengan gratis dan offline Oke, tanpa pasapasi lagi, langsung saja kita cicipin juga gamenya Let's go Dan sebelum melanjutkan videonya Bagi kalian yang ingin request game, silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jabir ID Agar terus lalu update video game Android serulanya dari channel ini gratis Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen Dan bagi kalian semua yang belum mensubscribe-nya tidak boleh menonton video ini Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Oke, disini saya sudah masuk ke emulatornya guys Dan seperti biasa sebelum memainkan gamenya Kita setting terlebih dahulu gamenya agar lancar guys Dan disini menurut saya Dinasti Warrior 5 versi high compress ini Menurut saya ini bisa support juga ya di HP kentang ya Karena ini gamenya lancar banget guys Saya pakai resolusi 6 kali juga lancar ya guys Kita buktikan saja disini guys Pilih garis 3 yang ada di atas Kemudian kalian pilih pengaturan aplikasi Nah disini di bagian ini untuk pengaturan aplikasi Di bagian umum biar Apa game-nya itu miring ya guys ya Jangan otaknya yang miring guys Tapi tab yang jurnya yang miring ya Kalian bisa pilih landscape ya guys ya untuk rotasi layarnya Nah karena disini ada banyak pocil yang masih menanyakan tentang hal sepele ini ya guys ya Jadi solusinya disini guys Biar rotasi layarnya itu miring ya guys ya Kalian pilih landscape saja guys Oke Kemudian untuk sistem kalian geser ya Seperti biasa untuk sistem disini untuk tingkat siklusnya Saya pilih 100% guys Tapi disini kalau hp kalian tidak cocok Di 100% kalian bisa turunkan ke 50% ya guys ya Tapi disini saya cocok untuk 100% Jadi saya pilih 100% Untuk lewat siklusnya disini kalian bisa pilih normal saja ya guys ya Kemudian untuk multi trade-nya kalian bisa aktifkan Kemudian untuk di bawahnya lagi Untuk aktifkan pembatas frame Kalian bisa aktifkan ya guys ya Dan disini kalau gamenya masih ngelak Kalian bisa naikkan untuk kecepatan normalnya disini guys Kalian naikkan sampai gamenya lancar ya Tapi disini karena saya sudah lancar Saya pilih 100% saja ya guys ya Bisa untuk kecepatan turbo Juga bisa kalian naikkan juga guys Kalau gamenya masih ngelak Tapi kalau sudah lancar sih Biarin seperti ini saja ya guys ya Kemudian kalian geser ke kanan lagi Untuk grafis Nah disegi grafis disini Kalian cocokkan untuk HP kalian masing-masing ya guys ya Kalau HP kalian cocoknya OpenGL Kalian bisa pilih OpenGL saja guys Karena OpenGL itu biasanya Untuk semua HP lancar ya guys ya Tapi kalau kalian cocok fullkan Kalian bisa pilih fullkan saja guys Nah dan di bagian ini ya guys ya Untuk HP kalian ya Kalau HPnya kentang ya Kalian bisa pilih 1x resolusi saja ya guys ya Tapi disini gamenya saya Menurut saya itu gamenya lancar banget ya guys ya Walaupun di HP kentang guys Tapi disini karena HP saya Ya lumayan sepik dewa ya guys ya Saya berpikirkan ya disini Saya mau pakai 6x resolusi guys Disini apakah gamenya tetap lancar guys Tapi disini kalian jangan tiru ya guys ya Kalau HP kalian kentang ya guys ya Kalau HP kalian kentang bisa kalian pilih 1x resolusi saja guys Disini saya mau membuktikan Kalau HP saya itu Bener-bener kuat ya guys ya Oke untuk di bawahnya lagi Untuk memapping kalian bisa matikan saja Kemudian bawahnya lagi Seperti ini saja guys Kalian sekalian tiru saja Untuk enterlacing disini kalian pilih otomatis Kemudian nah di bagian ini guys Yang banyak bocil menanyakan juga ya Untuk aspek rasio Agar gamenya itu full layar ya guys Kalian bisa pilih rentangkan ya guys ya Oke untuk di bawahnya lagi disini Untuk upscaling glenier bisa kalian aktifkan Kemudian di bawahnya lagi Untuk ukuran antrian fishing Kalian bisa pilih 3 frame saja guys Untuk akurasi blending Kalian bisa pilih dasar Atau bawaan saja guys Kalau pengen lancar lagi Pilih minimum Coba saja guys Gak apa-apa Tapi disini saya pilih Dasar atau bawaan ya guys ya Kemudian untuk bawahnya lagi Disini untuk konversi Palet GPU bisa kalian aktifkan Untuk matikan hardware Readback bisa kalian aktifkan juga Untuk lewati frame Duplicate yang ditampilkan Bisa kalian aktifkan juga guys Dan yang terakhir Disini untuk trade-nya Disini sih saya belum tahu Ya fungsi trade ini buat apa ya guys Kalian pilih 5 trade saja guys Gak apa-apa guys Oke mungkin kurang lebih Seperti ini saja untuk Settingan game Dynasty Warrior 5 nya guys Langsung saja kita cicipin juga Game nya Gang Oke mantap sekali guys Kita nostalgia lagi Bareng game Dynasty Warrior Game yang mirip Bahasa 2 herois ya guys ya Oke dan disini Dan disini saya mau memainkannya pakai gamepad ya guys Biar sensasi bermainnya itu lebih enjoy Lebih mantap Seperti main di Playstation 2 yang aslinya ya guys ya Oke kita hilangkan dulu tombol-tombolnya disini guys Biar rapih dan enak dipandang ya guys ya Oke mana nih Nah kita pilih Tidak ada saja Nah otomatis tombolnya hilang ya guys ya Oke kita langsung mainkan Ini dia untuk pilihan modenya guys Ada musuh mode Option Encyclopedia Camp Celeng mode Dan free mode Disini saya sudah pakai Save data 100% Tamat ya guys ya Jadi otomatis Game nya siku Itu sudah tamat guys Jadi kalian bisa main di free mode saja Disini ada banyak karakter yang bisa kalian coba ya guys ya Dan untuk tempatnya juga sudah terbuka semua disini guys Mantap sekali Oke 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 Nice 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 Kalian bisa pilih tempat yang kalian suka guys Di hutan Di pantai Dimana saja Ada banyak disini guys Kalian bisa pilih yang paling susah saja guys Pilih chaos ya guys ya Karena disini kita juga sudah kebal kayaknya guys Nah ini dia untuk karakter-karakter utamanya guys Disini ada 3 suku ya guys ya Ada Su Wei Wu Dan ini yang terakhir kan Order Atau semuanya ya guys ya Disini untuk Su Kalian bisa lihat dulu Karakternya disini guys Sudah terbuka semua ya guys ya Mantap sekali Oke Untuk Wei Ini dia karakternya Ada Xiaoyan Saong Liao Simayi Su Halang Sanghei Seji Cao Ren Cao Pi Wuh ada banyak sekali guys Dan ini dia untuk Wu ya Ada Shou Yu Lu Sun Tai Shichi Sun Sangsung Oke Namanya susah-susah amat disini ya guys ya Oke Dan ini dia untuk order Oke Ada Lubu Ini dia Karakter ikonik Dalam game ini ya guys ya Wow Lubu itu Oke Disini saya mau Mau pakai yang Paling terakhir saja ini guys Orang tua ya guys ya Suo Chi Oke Kita coba saja guys Gak apa-apa Pakai karakter ini guys Oke Nah disini untuk Apa senjatanya juga terbuka semua guys Untuk senjatanya juga sudah level max semua Untuk item juga sudah terbuka semua ya guys ya Nah disini untuk senjatanya Untuk kakek ini senjatanya apa ini Kayak kipas doang guys Kampret Kampret Waduh istimewanya senjata ini apa ini guys Oke kita coba saja nanti guys Senjatanya cuma pipas ya guys ya Kertas kayaknya itu Untuk itemnya juga sudah terbuka semua guys Oke untuk bodyguardnya bisa kalian pilih Disini Saya mau pilih cewek saja ya guys ya Biar tambah semangat perangnya Oke mantap Kemudian kalian start aja langsung Kita langsung mainkan gamenya guys Oke Oke mantap sekali Disini yang saya mainkan itu versi high compress ya guys ya Jadi ukurannya itu sangat kecil sekali guys 300 mb saja guys Untuk versi aslinya itu Sampai berapa GB gitu guys 3 GB yang kayaknya lebih gede guys Oke bisa kalian lihat disini guys Mantap sekali Game nya tetap lancar ya guys ya Walaupun saya memakai Berapa 6 kali resolusi ya guys ya tadi guys Oke untuk grafiknya sih lumayan guys Ini karena high compress ya Jadi agak bercak-bercak sedikit ya guys ya Mungkin kalau versi original Game nya itu bening ya guys ya Grafiknya Oke mantap disini kita sudah menaik Udah kudaan guys Eh kuda beneran ini mah ya gede Uh mantap juga ini guys Kakek ini guys Oh ternyata Bisa jadi Seperti Itu ya senjatanya guys Seperti tali-tali gitu ya Wah Seperti kartu disini Gak segitanya guys Oke mantap Huu Bisa ulti juga guys Untuk ulti itu tekan Oh ya guys ya Nah untuk mengisi chakra Juga kalian bisa Tekan Oh tekan Nah untuk mengisi chakra Nih guys Mantap Jadi gak perlu Adil Manti dulu Saya lagi ngisi chakra Kamret ya seperti pasaran dua ya besarnya yang ultinya itu nunggu kita dapat item baru terisi full tapi di sini kalian bisa ngisi chakra guys anjir kita disini ulti bukan usinya mantep dulu keluar listrik juga dong mantep sekali guys lumayan juga ini guys karakter kakek tua ini ini guys Oke nih anjir-anjir anjir-anjir diapaan gitu di sini sekituh sampai disini kita mainnya yang paling susah ya bisa di atasnya hard jadi musuhnya itu kuat-kuat guys sampai saya lupa disini anjir aduh kita nyeselit main yang paling kuat lagi disini guys anjir kuda-kuda ketuker lagi guys udah jadi hitam Oh itu kuda-kuda suara merah Oke nggak papa tinggal juga ya oke mantap mantap-mantap kita menuju ke titik-titik yang warna merah itu ya bisa waktu kita habiskan dulu disini guys ini karakternya banyak juga ya bisa untuk dinasti warior ini guys bisa kalian coba saja sendiri untuk karakternya guys dan untuk ulti-ultinya setiap karakter itu itu berbeda ya bisa oke kita pakai kuda aja biar cepet guys lanjut malah turun oke Hai Wess nah itu lu nanti dulu nanti dulu oh itu kita hajir yang ada namanya di atas kepalanya ya jatuh langsung kita udah oke mantap suatu gila listriknya ngeri sekali oke nice uh Tuhan mantap sekali nih Oh ini ngeluarin bulu-bulu es guys segitiganya uh jadi es yang musuhnya guys mantap 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 nih bisa keluar api juga disini mantap sekali Oh itu dia ada show you kita hajar aku pakai kuda dia guys turun kau turun dari kuda kau eh sampai kau ini tuh eh Ssss nanti dulu guys nanti dulu kita udah lagi wah kita dilindungi oleh kartu-kartu ya gede walau penginjatanya kartu tapi mantap juga nih guys si kakek tua ini guys uh ini di asisten kita guys jinsu ya asten kita warnanya eh cek karakternya cewek mantap eh kampet kau Hai secungguh aja mau ngelawan ya oke kita ke titik-titik merah itu saja guys langsung Hai wadah di kapal guys tidak menuju kapal Oh itu dia ada di sana guys ada di dalam Hai Hois nanti dulu saya nggak butuh kalian gak saya butuh komandan kalian ya uh apakah ini bikin bosnya guys Wow oke kita hajar langsung jangan pakai lama Oke tuh bola api eh bola api bola es mana Oh itu dia eh eh Oh no cuat banget guys Oh ya Oh oke oke nice mantap Wadah kita lah wah ni habis ini guys hahaha kah eh ketek Oh anjir-anjir-anjir-anjir Oke lah ya Jangan mungkin Kurang lebih seperti ini saja untuk gameplay dari game dinasti warrior 5 ini guys bisa bisa kalian coba saja sendiri guys untuk gamenya mantap sekali ya untuk saya beratannya juga sudah mantep-mantep guys sudah kebuka semua ya jadi bisa kalian coba saja sendiri guys kalian mungkin sudah pada tahu ya tentang game ini ya jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi guys untuk karakternya bisa kalian coba saja sendiri guys disini karakternya banyak sekali guys dan keren-keren ya Wow oke tuh mantap-mantep sekali guys Oke 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 gila karakter ceweknya juga banyak disini guys cantik-cantik juga guys bikin petah kalian memainkan game ini guys Oke sampai disini dulu ya oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye hai hai hai